Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampan nampayan Pemerintah Kota Banjar masih lebih tegas wan ketat dalam penerapan protokol kesehatan di perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 ini Dalam kegiatan justisi ternyata didapati puluhan pengendara roda 2 yang terjaring lantaran kadem gunakan masker wayah melakukan aktivitas Pemerintah Kota Banjar masih lebih tegas wan ketat dalam penerapan protokol kesehatan di perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 hingga 8 Agustus 2021 Dinas Perhubungan Wan Satpol PP Wan Damkar Banjar Masin bersama TNI Wan Pori yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19 pun melakukan kegiatan justisi prokes COVID-19 sesuai perwali nomor 68 tahun 2021 di halaman kantor Kecamatan Banjar Masin Barat besukan selasa 3 Agustus 2021 Dalam kegiatan justisi ini didapati puluhan pengendara roda 2 yang terjaring lantaran kadem gunakan masker wayah melakukan aktivitas Kabit Tibum Satpol PP Wan Damkar Banjar Masin Dhani Matra Wahita Kuni Prima TV memadahkan dari hasil evaluasi pelaksanaan PPKM level 4 jilid pertama ternyata masih banyak warga yang melanggar penerapan protokol kesehatan yaitu kadem memakai masker baik di jalan maupun di pasar-pasar wan pasilitas umum Dalam sosialisasi sepekan ini tim Satgas hanya memberikan teguran lisan tapi bila ditemui masih ada warga yang melanggar protokol kesehatan maka akan ditindak tegas yaitu dengan memberikan sanksi mulai dari sanksi sosial berupa membersihkan pasilitas publik wan denda duit sebesar 100 ribu rupiah sanksi ini harus diterapkan supaya warga benar-benar patuh akan aturan dari pemerintah Dhani Matra menegaskan seharusnya warga memahami aturan PPKM level 4 ini Jadi gini kalau PPKM level 4 dan Jernasin kan yang pertama berakhir di tanggal 2 kemarin hasil rapat dengan Porpopinda Pak Wali menetapkan PPKM level 4 diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Agustus hasil evaluasi mengatakan bahwa prokes itu masih banyak yang masyarakat belum sadar tentang pentingnya prokes di jalanan, di pasar, dan di pasilitas umum hari ini satu minggu kita sudah melaksanakan penegakan prokes tapi kan sifatnya masih soft sanksinya hanya teguran, lisan, dan tertulis terus kita kasih masker menyikapi masyarakat yang masih bandel tadi sanksinya kita naikkan karena perwali 68 kita bisa memberikan sanksi berupa sanksi sosial pembersihan fasilitas publik dan diberikan denda maksimal 100 ribu perorangan 150 ribu memiliki usaha atau penutupan sementara kita melakukan kegiatan istisi pemberian sanksi terhadap pelanggar prokes perwali 68 tadi ada yang kita berikan sanksi pemberupa pembersihan fasilitas publik ada juga yang memilih, jadi hari ini kita masih kita berikan opsi memilih untuk memberikan denda penilai 100 ribu maksimal di saat ini berapa anul yang terjaring? pelanggar hari ini terjaring 33 orang kurang lebih 30 orang memilih untuk menjalani sanksi sosial membersihkan fasilitas publik dan 3 orang memilih memberikan denda Saragi, salah seorang pengendara menyatakan lebih memilih mengambil sanksi membayar duit 100 ribu rupiah daripada sanksi lainnya warga Banjarbaru ini mengaku kadingat menggunakan masker padahal saban hari beraktifitas di Banjarmasin karena mau butuh cepat mau butuh cepat ya tadi gak pake masker berarti bang? tadi dari mana mau kemana pak? dari Banjarbaru mau ke tabungan ya oh tabungan ya bekerja atau gimana bang? bekerja bekerja ya tau gak ada operasi di sini gak tau tapi tau gak? kasus-kasus muanjah di sini gak tau juga ya? itu ketinggalan masker atau emang udah bawa? ketinggalan ketinggalan karena lupa tadi, karena buru-buru oh lupa buru-buru jadi mau cepat ya pak? mau cepat bekerja gak pak? bekerja gak pak? bekerja gak pak? bekerja gak pak?